selamat menikmati selamat menikmati meski baru dilantik memimpin PT PAL Kaharudin Jenon telah merancang kapal selam tanpa awak yang memiliki kemampuan operasi lebih canggih dibandingkan dengan kapal selam berawak atau konvensional. Dia mengakui bahwa risiko itu pasti ada tetapi peluang untuk melakukan perubahan demi kejayaan maritim Indonesia jauh lebih besar. Ketika ditanya siapa yang membuat dirinya sampai mau menerima tawaran tersebut Kaharudin Jenon langsung menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Legend Tendi Purnawirawan Prabowo Subianto mampu meluluhkan hatinya dengan bahasa nasionalisme. Menurut Kaharudin Jenon yang ahli kapal selam dan doktor perkapalan dari Jepang masa depan kapal selam tak lagi seperti kapal selam Nanggala 402 kapal selam masa depan adalah kapal selam yang tanpa awak dilengkapi dengan teknologi canggih dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI guys Nah guys untuk masa yang akan datang kata Kaharudin meski kapal selam konvensional dengan awak masih beroperasi dalam beberapa dekade kapal selam otonomos tanpa awak itu menjadi yang utama itu yang akan kita bangun di PT PAL kapal selam tanpa awak dilengkapi persenjataan utama ukurannya lebih kecil saya mendesain dengan ukuran 20 meter sedangkan Nanggala 62 meter kata Kaharudin kapal selam tanpa awak hasil rancangan Kaharudin ini akan mampu membawa 4 torpedo bisa mendeteksi kapal musuh dilengkapi dengan AI atau Artificial Intelligence dan perintah penembakan tetap berasal dari markas besar TNI jadi cara kerjanya dalam operasi sama seperti kapal selam berawak guys kapal selam tanpa awak akan mampu mendeteksi kapal musuh atau kapal lawan kemampuan survive di laut dan harganya jauh lebih murah yang jelas kata Kaharudin kapal selam jenis ini lebih aman karena tidak ada orang disitu tanpa awak ya guys dalam melakukan tembakan tetap ada tahapan-tahapan sebelum meluncurkan torpedo seperti kapal selam berawak termasuk ambil konfirmasi dari markas besar ditembakkan atau tidak katanya ia juga menguasai teknologi kapal selam puluhan tahun di Jepang Kaharudin sebenarnya sudah berada di zona super nyaman namun sebagai orang yang mendapatkan beasiswa dari BJ Habibi dia terpanggil untuk pulang jalannya untuk membenahi kemaritiman Indonesia terbuka ketika ia mengenal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto termasuk bagaimana masa depan teknologi kapal selam Indonesia pasca tenggelamnya KRI Nanggala 402 guys para pecinta militer bagaimana tanggapan kaian tentang ini silahkan gas kolom komentar di bawah dan berikan komentar terbaik kalian dan juga jangan lupa untuk gas tombol like agar membuat saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputaran militer yang ada di seluruh dunia dan juga guys bagi para pecinta militer yang belum subscribe silahkan subscribe dan bila juga kalian tidak ingin subscribe ya jangan dipaksakan yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum 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 Assalamualaikum